Dan pemirsa, hari siang kali ini kami awali dari ratusan warga yang mengikuti Indonesia Konvoi Damai Bela Palestina di Jakarta. Konvoi damai ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Ya pemirsa, masa dari berbagai kalangan pemirsa mengikuti Konvoi Damai Bela Palestina sejak pagi hari. Sejak pagi tadi, warga telah berkumpul dan melakukan sholat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan untuk selanjutnya melakukan konvoi yang dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Peserta konvoi berangkat dari Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Patung Pemuda, Semanggi, Pundaran Hotel Indonesia, Patung Kuda, Harmoni dan Berakhir di JX Bokemayoran. Mereka menyuarakan kemerdekaan Palestina sebagaimana tertuang dalam konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sementara itu, sebanyak 200 personil kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan rekaya asal lalu lintas. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina dengan agenda Indonesia Peace Convoy. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di JX Bokemayoran, Jakarta. Halo, selamat siang rekan Galuh bagaimanakah agenda atau jalannya konvoi damai bela Palestina pada hari ini? Pertanyaan yang kedua, kita akan masukin di seberapa kapal. Selamat siang, Rab dan Pak Mirsa. Ribuan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya dari berbagai macam organisasi, komunitas, lembaga, masyarakat sipil bersama-sama berkumpul di JX Bokemayoran untuk melakukan konvoi damai, solidaritas kepada Palestina dalam Indonesia Peace Convoy, Road to Freedom for Palestine kali ini. Dan mereka sudah melaksanakan konvoi pergerakan dari sejak subuh tadi di Masjid Agung Al-Asar, Jakarta Selatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, tausiah, dan kemudian melakukan perjalanan konvoi ke sejumlah jalan-jalan protokol di Jakarta, mulai dari Masjid Agung Al-Asar, kemudian ke Patung Pemuda, Bundaran HI, ke Semanggi, ke Patung Puda, hingga puncaknya yaitu DJ Expo Kemayoran. Aksi ini merupakan aksi solidaritas untuk menyuarakan kemerdekaan dan juga kebebasan Palestina, dan saat ini setengah berlangsung orasi-orasi yang disampaikan oleh sejumlah ketua komunitas, sejumlah tokoh publik yang menyampaikan orasi, menyuarakan kebebasan dan juga kemerdekaan untuk bangsa Palestina dari penjajahan Israel. Dan di sini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu peserta aksi yang telah mengikuti kegiatan aksi ini, mulai dari konvoi hingga akhirnya di puncak acara DJ Expo Kemayoran. Kita akan mencoba berbincang, kita sampai terlebih dahulu. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Ade. Pak Ade, dari mana Pak Ade? Dari Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, tadi kegiatannya ada konvoi juga dari Masjid Al-Asar, apakah mengikuti kegiatan dari sana? Saya datang ke sini sampai ke Al-Asar itu jam subuh. Ikut sholat subuh berjamaah di sana? Subuh berjamaah, lalu konvoi bersama. Apa alasan Bapak untuk ikut aksi ini Pak? Ya, ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada bangsa Palestina, khususnya anak-anak dan wanita di Gaza yang sampai dengan saat ini masih terus dibantai ya. Bahkan korban sudah hampir 40 ribu jiwa lebih syahid. Apa yang ingin disampaikan Pak melalui aksi ini Pak? Mudah-mudahan melalui aksi ini kita bisa menuju ke Palestina merdeka. Harapan kita semuanya adalah Palestina bisa merdeka secepatnya. Karena Palestina harus merdeka. Bagaimanapun juga kita ada di barisan orang-orang yang sangat peduli terhadap Palestina. Saya Pak Ade, terima kasih banyak. Selamat melakukan aksi. Dan pemerintah itu tadi perbincangan saya dengan salah satu peserta aksi dan kegiatan ini akan digelar sampai nanti sore. Dengan berbagai macam agenda mulai dari orasi-orasi kepada menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kemudian juga ada basar di sekitar. Kemudian juga ada mural yang menggambarkan tentang kemerdekaan Palestina. Juga warga di sini menyuarakan untuk boykot produk-produk yang pro-Israel. Kegiatan akan berlangsung sampai nanti jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan ketahui bersama mengenai pembaharuan informasi apa saja kegiatannya akan dilakukan di sini. Kembali ke Anda, Pram. Mengingat acara hingga masih nanti sore, rekan Galuh Pandu. Lalu agenda apa saja nantinya akan diisi di G-Expo Kemayoran Jakarta ini. Mengingat ini adalah salah satu titik akhir dari konvey tersebut. Galuh Pandu, mengingat ini hingga sore nanti agenda apa saja akan nanti berlangsung di sana. Di sini banyak kegiatan orasi-orasi mengenai yang menyuarakan tentang kebebasan dan kemerdekaan warga Palestina. Kemudian juga dilaksanakan basar-basar UKM-UKM yang juga membantu para WKM di sini untuk memperjual belikan produk-produk, membantu para pelaku UMKM. Kemudian ada mural dan juga akan dilaksanakan doa-doa untuk bangsa Palestina. Dan sementara itu, jika kita berbicara mengenai rekayasa arus lalu lintas, mengingat bahwa konvoy ini dilakukan sejak tadi pagi, polisi juga telah mencacunkan 200 personil untuk pengamanan aksi konvoy damai yang dilakukan dalam program Indonesia Peace Convoy. Dan mereka melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis. Kemudian untuk rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara kondisional yang mana bahwa apabila tidak terjadi kepada arus lalu lintas, maka para peserta konvoy ini akan menggunakan jalur tertentu sehingga akan disiapkan lajur untuk pengendara yang akan melintas. Kita akan coba melihat di sisi sebelah sini bahwa ada mural-mural yang juga disajikan di sini menggambarkan bentuk kritik terhadap kekejaman Israel yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, melakukan kegiatan genosida kepada warga Palestina. Dan tadi juga bahwa masyarakat di sini bersama-sama untuk menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Dan ini juga sebagai bentuk peringatan karena kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sesuai dengan amanah konstitusi, mereka bersama-sama untuk menyuarakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Galupandu melaporkan langsung dari JXPOK, Mayoran Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Galup. Selanjutnya pemirsa tempat perjadian sambung ayam di gerbek polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski banyak yang melarikan diri, namun polisi berhasil mengamankan puluhan penjudi berikut barang bukti berupa 29 unit motor milik pelaku serta 32 ekor ayam aduan. Menggerbekan judi sambung ayam di tambak beras. Bebi sepeda motor dibipin kapol sekota. Inilah video amatir yang merekam detik-detik pasca di gerbeknya arena judi sambung ayam di Desa Tabakrejo, Kejamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat Sore. Puluhan unit motor dan ayam aduan pun ditinggal kabur pemiliknya begitu saja. Akibat kejadian ini, polisi berhasil mengamankan 13 pelaku perjudian ayam sambung. Berikut barang buktinya berupa 29 unit sepeda motor dan 32 ekor ayam aduan. Kompol Pampang Setiobudi, Kabupaten Ops Pores Jombang menjelaskan penggerbekan arena judi sambung ayam ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Kami dari Pores Jombang langsung melakukan tindakan tegas berkoordinasi dengan wilayah yang ada di kota, Pak Kaposek Kota Jombang dengan Pak Adana Mil Jombang Kota bersama-sama melakukan tindakan untuk sweeping dan melakukan penangkapan. Yang diamankan? Alhamdulillah bisa mengamankan dari sepeda motornya berjumlah 29 untuk jagu ini aduannya sejumlah 32 terus orang yang bisa kita amankan sementara 13. Polisi Pores Jombang saat ini masih memburu puluhan pelaku judi lainnya yang melarikan diri. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa masyarakat di Tuban Jawa Timur digegerkan dengan teror darah misterius yang terjadi sejak 3 hari terakhir. warga menemukan cairan merah berbau amis mirip darah yang berjajaran di jalanan kampung hingga menempel di tembok rumah warga. Beredar di media sosial, sebuah video yang diunggah warga desa Tuwi Riwetan, Kecamatan, Merak, Kurak, Tuban, Jawa Timur tentang teror darah di siang hari. Bercak berwarna merah dan berbau amis mirip darah ini berjajaran di jalanan kampung, gang kecil hingga menempel di tembok rumah warga. Sontak bercak darah ini membuat warga cemas dan takut karena tidak diketahui dari mana asalnya. Saya pulang dari pasar kalau bontong-bontong eh kita apa ya, kita apa ya. Terus terus orang-orang enggak bermasalah tapi kok sorenya itu ada lagi. Keluar lagi. Jadi enggak cuma sekali gitu ya. Kalau bautnya gimana? Kalau bautnya ya, kalau disiram air itu hamis gitu loh. Warga pun berharap polisi menyelidiki dan menemukan asal bercak berwarna merah ini sehingga situasi bisa kembali kondusif dan warga bisa beraktifitas normal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINIS melaporkan. Ya, Pemirsa, untuk mengetahui informasi ini lebih dalam lagi, Pemirsa, kami sudah bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Marra Kurak, Tuban, Jawa Timur. Ada Ibda Febri Bakhtiar Irwan. Selamat siang, Pak Febri. Selamat siang, Mas Pras. Ya, Mas, Pak Febri, terima kasih telah bergabung bersama kami di AISI yang kali, Pak Febri. Pak Febri, bisa Anda sampaikan kepada kami apakah benar cairan merah yang ada di desa tersebut adalah benar darah? Selamat siang, Mas Pras. Jadi, kami dari Polsek Marra Kurak menjelaskan peristiwa itu bermula dari pada tanggal 23 Juli, hari Selasa. Kami mendapatkan laporan dari warga sekitar, dari warga Desa Tuwiriwetan bahwa di Desa Tuwiriwetan ditemukan ceceran darah, maksudnya bercak darah di sepanjang Jalan Gah. Jadi, dari laporan tersebut, kami bersama teman-teman Perpapu Muda, termasuk dari Koramil, mendatangi lokasi untuk mengetahui kebenaran terhadap kejadian tersebut. Di lokasi, kami menemukan ada tetesan darah yang berada di RT 23, ada beberapa bekas tetesan darah itu sampai ke lokasi di rumah kosong, bercak darah itu ada di beberapa dinding. Kemudian kami melakukan langkah-langkah mengambil darah tersebut, kami mengamankan tempat dulu, kami ambil sampel darahnya untuk dilakukan identifikasi apakah darah tersebut guna diketahui dari sampel pemeriksaan darah Bapak, sudah diterima belum Bapak-Bapak? Hasil seperti apa? Kami belum masih dalam proses identifikasi darah tersebut, jadi kami masih menunggu. Kemudian kami boleh bercerita sedikit kejadian tersebut itu berawal dari hari Senin. Hari Senin warga menemukan jajaran darah, bekas darah itu. Kemudian hari Selasa, pagi itu ditemukan kembali darah yang selanjutnya kami mendatangi lokasi kemudian hari Rabu, Rabu itu ada ditemukan lagi. Kami lakukan pendalaman minta informasi kepada beberapa warga. Pada hari Rabu itu darah itu diketahui dari ayam. Jadi ada ayam yang mau dipotong kemudian lari dia kena kawat pager ayam tersebut berdarah kemudian darahnya menetes. Namun demikian kami tidak berani menyimpulkan belum bisa menyimpulkan apakah darah yang sebelumnya itu berasal dari ayam ataupun dari mana. Kami masih menunggu hasil dari identifikasi tersebut. Oke, dugaan awal ini adalah darah dari ayam yang ingin dipotong tapi kabur. Tapi Bapak hingga hari ini apakah ceceran darah segar tersebut masih ada di sana Bapak? Jadi untuk darah yang hari pertama Senin yang ada di teras rumah warga itu karena kami mengetahuinya hari Selasa untuk yang darah hari Senin pertama itu sudah dibersihkan kami gak bisa mengambil kami belum sempat bisa mengambil darah tersebut karena sudah dibersihkan oleh warga. Artinya sudah ada tidak ada tetesan darah yang baru ya Bapak hingga hari ini di sana Pak ya? Sampai hari ini terakhir hari Rabu setelah itu sudah tidak ada Baik Oke baik Pak Febri kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi Terima kasih Pak Febri telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini Ya Pak Febri Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang Pemirsa DPP PDI Perjuangan menggelar teatorikal Kuda Tuli dalam memperingati persiwa penjarangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 Acara peringatan Kuda Tuli diawali dengan penampilan pembacaan pulisi yang dibawakan Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari Solois Fajar Merah Putri Merah Putra dari Wiji Tukul Acara dilanjutkan teatorikal Kuda Tuli yang disenggarakan di depan kantor DPP PDI Perjuangan Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mantan Kumpenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menkumham Yasona Lauli serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rika Ciptani Kegiatan peringatan persiwa Kuda Tuli ini nantinya ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Bahwa Kuda Tuli bukan peristiwa biasa Kuda Tuli bukan peristiwa kecil ia adalah peristiwa besar ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan serangan terhadap peradaban serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri karena itulah Ibu Megawati Sekarang Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh tetapi semangatnya justru berkobar-kobar maka kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dengan pembacaan puisi Wiji Tukul yang menggetankan semangat kita yang mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam bahwa kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan yang otoriter saudara-saudara kita ke informasi lainnya pemirsa sejumlah mahasiswa menggeruduk pengadilan negeri Cerbon Jawa Barat mereka menuntut agar sidang peninjauan kembali sekatata ditangani dengan cermat belasan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI menggelar aksi di depan pengadilan negeri Cerbon Jawa Barat Jumat sore dengan berorasi dan membakar ban bekas masa meminta agar pengadilan negeri Cerbon untuk cermat menangani sidang peninjauan kembali sekatata selain itu para mahasiswa juga berharap Ibturudiana muncul ke publik sehingga penanganan kasus FINA bisa terang-benderang kita mengawal kasus ini agar supaya bisa dibuka secara terang-benderang dan kita mengawal sidang sekatata kalau memang sekatata itu tidak bersalah kita ingin bebaskan juga sekatata dan pemulihan nama baik dari sekatata setelah menyampaikan aspirasinya di depan PN Cerbon masa membubarkan diri dengan pengawalan polisi sementara itu pemirsa warga juga meneriakan yel-yel dukungan untuk sekatata saat jalani sidang lanjutkan peninjauan kembali dukungan mengalir karena masa yakin sekatata tidak teribat kasus pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan Egi dukungan 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 mengalir kepada sakatata saat menjalani sidang peninjauan kembali yang digelar di pengadilan negeri Cirebon masa pendukung Saka menyanyikan yel-yel dukungan di depan kantor PN Cirebon di depan masa pendukung Saka Tatal tim kuasa hukum Saka memberikan semangat dan larut bersama-sama masa menilai Aef dan Rudiana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merusak anak bangsa Saka Tatal juga diakini tidak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Vina dan Egi hari ini yang kita hadir disini oleh sebab semua sahabatnya adalah perbuatan Rudiana manusia yang paling kejam saat ini adalah orang yang saat ini menjadi kapolsek maka menurut saya dia tidak pantas jadi kapolsek dia pantasnya ada di jeruji besi bukan ada di kantor polisi dan juga hari ini dia juga melakukan perlawanan terhadap kapolri dengan menggunakan jasa-jasa apoket swasta pada lanjutan sidang peninjauan kembali hari ini termohon dari pihak jaksa penuntut umum menolak pengajuan dan dalil dari Saka Tatal padahal kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan 10 bukti pamungkas untuk memulihkan nama baiknya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki dari Majalengka Jawa Barat Muhammad Zaini Johadi Ainews melaporkan Pemirsa Saka Tatal berterima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap proses hukum peninjauan kembali yang diajukannya yang berharap sidang peninjauan kembali bisa berhasil memulihkan nama baiknya pendapat Saka ya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin jadi pendapat Saka ini semoga PK yang Saka ajukan ini jawabannya lebih maksimal mungkin apa yang diharapkan jadi Saka juga berterima kasih atas dukungannya buat teman-teman Saka ataupun dari warga Saka ada juga dari netizen juga atas dukungannya Saka berterima kasih atas menulangkan waktunya padahal Saka ini tidak pernah mengharapkan kedatangannya Saka ini benar-benar kaget ada teman-teman yang rela kerjaannya ditinggalkan demi mendampingi Saka kita ke informasi lainnya pemirsa pameran otomotif dunia kembali dibuka di tahun ini di Tangerang, Banten berbagai promo menari kita awarkan ke konsumen termasuk memperkenalkan produk ban mobil kelas dunia untuk segala medan event guest 2024 jadi aja yang memperkenalkan produk ban terbaru Bridgestone Indonesia yaitu Bridgestone Deweller E T002 yang unggul dari segi daya tahan dan kondisi jalan basah hingga mampu menjelajah di segala medan untuk support utut vehicle atau SUV Bridgestone juga menghadirkan produk ban ramah lingkungan Ecopia 300 Enlighten yang diklaim memiliki daya cengkram hingga dapat menekan konsumsi bahan bakar Bridgestone siap menghadirkan produk ban dengan kualitas terbaik setiap tahunnya kami itu melakukan inovasi-inovasi baru sehingga tentunya ban ini bukan hanya mengantarkan passenger kita dari A ke B tapi juga bagaimana bisa membuat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan juga karbon gas buang yang lebih turun lebih efisien begitu ya jadi pada teknologi kali ini pun juga ini yang kita perkenalkan dengan Enlighten dan akan terus-menerus kita lakukan selain itu pula dari segi safety-nya kita Bridgestone memiliki standar sebenarnya yang bisa kita katakan lebih tinggi atau lebih ketat dibandingkan SNE dan juga Japan Association punya standar JATMA kita sebutnya konsumen pun bisa memanfaatkan mendapatkan potongan harga mencapai 30% untuk setiap pembelian ban hingga gratis biaya pemasangan balancing nitrogen serta diskon sporing sebesar 25% pengunjung diharapkan lebih mengendal dan merasakan produk-produk berkualitas dari Bridgestone dari Tangerang, Banten Hendri Aprilia Senusanto Budi ANYUS melaporkan masih di ANYUS yang pemirsa bersama saya Aulia Wardani tiga hakim fonis bebas kasus penganian pacar hingga menyebabkan kematian dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur ketiga hakim pun enggan memberikan komentar kepada awak media terkait putusan kontroversialnya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur Tiga orang hakim yang menjatuhkan fonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur anak anggota DPR RI yang didakwa atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur Erintuah Damanik sebagai hakim ketua serta Heri Hanindio dan Mangapul sebagai hakim anggota enggan berkomentar saat bertemu awak media di depan kantor pengadilan tinggi Jawa Timur Erintuah Damanik justru mengaku kedatangannya ke pengadilan tinggi Jatim hanya untuk sekedar Silaturahmi bukan terkait kasus fonis Gregorius Ronald Tanur Sementara itu Humas Pengadilan Tinggi Jatim Bambang Kustopo membantah bahwa kedatangan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya itu terkait fonis kontroversial tersebut Kami belum bisa meriksa Nge belum bisa meriksa karena memang kan harus ada ini ya penugasan untuk meriksa dari mana pun kami tidak meriksa kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke depan ini adalah juga biasa dari pengadilan negeri mana pun apalagi ini maksudnya mau ada tamu gitu nge ini bukan pemanggilan dari oh enggak sebelumnya fonis majelis hakim pengadilan negeri Surabaya yang dipimpin Erintuah Damanik menjadi sorotan lantaran membebaskan Ronald Tanur hakim menilai dini meninggal bukan karena dianiaya melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol dari Surabaya Yudha Prawira iNews melaporkan pemirsa turnamen bilyard bertarjuk Ilex Nine Ball Open yang digelar di Harsa Bilyard Serua Ciputa Tangerang Selatan Banten memasuki babak penyisihat selain adu kemampuan dan juga teknik turnamen ini juga menjadi ajang latih untuk tanding jelang pon 2024 128 pebiliar memasuki babak penyisihat pada Ilex Nine Ball Open Turnamen yang digelar di Harsa Bilyard Serua Tangerang Selatan di babak penyisihat para pebiliar akan berjuang melewati 7 res sebelum memasuki babak 32 besar turnamen ini adalah hari ketiga dari 5 hari pertandingan dimana setiap hari itu mempertandingkan 32 atlet yang akan pertanding dan meloloskan 32 8 yang akan dikesiapkan di hari terakhir hari ini sudah meloloskan 16 dan ini akan menambah 8 lagi pada hari aksi para pebiliar terbaik tanah air pada turnamen bergensi ini dapat disaksikan langsung melalui RKTI Plus dan RKIS Plus dari Tangerang Selatan Banten Nunung Purnomo AINU melaporkan ya pemirsa Menteri Pertahanan yang juga Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 Prabowo mendukung kontingen Indonesia untuk peraih prestasi dan juga mendapatkan medali dan sebelum upacara pembukaan dimulai Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut dan juga menjamu para pemimpin negara di Istana Kepresidenan Elis Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Prancis dan Ibu Negara Brigitte Macron dan sempat berfoto bersama Prabowo memberikan dukungan secara langsung kepada kontingen Indonesia yang terdiri atas 29 atlet dari 12 cabang olahraga sementara upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dilaksungkan di Sungai Saint Paris, Prancis Anda kembali di Anjus yang pemirsa piyanyi Anggun siap menyapa para penggemar di Indonesia dengan gelaran konser tunggal bertajuk Enchanting Anggun and Friends dan dalam konser yang digelar pada minggu 28 Juli Anggun akan membawakan lebih dari 20 lagu yang bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama dan berikut kita simak perbincangan seru tim Ayus dengan Anggun pemirsa apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia senang sekali hari ini kami diberi kesempatan untuk berbincang dengan sosok yang kalau saya personal walaupun bukan di generasinya tapi saya sangat one of my favorite musician to look up to jadi ini salah satu musisi Indonesia yang jadi benchmark jadi mercusuar untuk banyak musisi tanah air Asia bahkan dunia beliau sosok yang juga punya rasa cinta yang luar biasa terhadap Indonesia di tiap karyanya ada nafas Indonesia entah itu gamelan entah itu puisi entah itu ya lirik dan tadi gerakan so ladies and gents please welcome your snow on the Sahara the beautiful Anggun panjang ya tadi monolognya Mbak Anggun this is my first time bertemu secara langsung tapi secara virtual dan konser sudah berkali-kali nonton satu hal yang saya notice Mbak Anggun itu senyumnya sumri apalagi pulang saat ini dan selalu selalu happy tiap pulang ke Indo pastinya kan apa yang membuat kunjungan kali ini membuat Mbak Anggun mungkin ada terasa ya kita tahu akan ada konser ada hal lain sebenarnya aku sering pulang ke Indonesia untuk ya biasalah keluarga tapi kali ini ya bedanya itu pulangnya itu dengan satu misi karena kan udah lama gak buat konser tunggal terakhir kali konser tunggal ya tahun 2000 sebelum sebelum covid ya sebelum pandemi nonton dong iya katanya kamu nonton makasih aduh seleranya bagus oh baik pastinya iya jadi kali ini balik untuk membuat konser lagi kepinginnya tuh setiap 5-6 tahun bisa membuat satu konser tunggal karena kasihan fans juga yang setiap kali tuh selalu kapan sih buat album baru kapan sih kesini lagi kapan sih kapan sih banyak hal banyak ceritanya tuh mendiversifikasikan diri juga gak melulu di musik dan acting loh kemarin di konskondensial aku juga sekarang lagi akan main film Indonesia iya jadi ternyata mbak Anggun begini membuka untuk pilihan-pilihan lain karena kan dulu bernyanyi sempat katanya ditawarin Bongo betul terus ditolak iya karena karena pertama waktu itu umurku masih 24 tahun aku tuh lagi serius-seriusnya di musik dan aku pikir kenapa sih Wong bukan karena tiba-tiba kita ada terkenal dikit terus tiba-tiba bisa bikin nah itu dia aku tuh gak ngerasa bahwa aku tuh bisa legit disitu bisa profesional dan bisa memberi semaksimal mungkin karena pada saat itu gak bisa acting gak menarik untuk belajar acting itu yang bangun rasa iya dan aku pikir juga ini kan banyak loh aktris-aktris yang nunggu dapat tawaran job gitu maksud tiba-tiba aku dengan bangganya atau dengan sombongnya oke ini buat gue gitu kan yang enggak berarti dengan kata lain ketika bangun sekarang di 2024 mencoba banyak hal masuk acting tapi kita bisa bilang bahwa people change iya somehow ya dan memang harus kan oke kita kan harus berevolusi oke dalam hidup itu kan kita gak boleh selalu di titik yang sama kita harus mau belajar dan kita harus mau tahu juga kenapa hal yang dulu tuh gak masuk akal buat kita sekarang kok kalau dilihat dengan pandangan mata lain dengan hal yang dengan distance yang cukup itu bisa membuat kita justru lebih makanya buat aku sekarang acting itu karena aku tahu kenapa dulu gak mau karena takut takut jadi ridiculous gitu loh aku gak mau malu-maluin diri sendiri dan pada saat itu mungkin yang ditawarin ke aku juga bukan sesuatu yang tepat karena mereka mungkin mencari coba hanya mencari orang Asia dan kadang gini kita tuh gak tahu perjalanan hidup punya banyak rahasia timingnya kadang memang timing ya itu timing itu best right dan itu yang kadang kita gak ngerasa bahwa mungkin dulu kita nolak karena memang mungkin itu bukan bukan jalannya belum saatnya oke hari ini saya interview apa belajar filosofi sih oke kalau kita lihat endurance ini kan seorang musisi harus ya tadi kalau dari ceritanya Mbak Anggun gak gampang ada rentan waktu yang tidak setahun dua tahun bahkan dekade support system seperti apa sih Mbak Anggun yang membuat endurance Mbak Anggun tetap berapi-api sebenarnya ya banyak lah teman keluarga itu pasti tapi siapa-apa yang itu kan baliknya ke diri sendiri kalau kita tidak mau membantu diri sendiri sebagaimana hebatnya orang di depan yang ngasih tahu kamu begini-gini tetap aja kita gak akan berubah kan gak akan bergerak jadi sebenarnya baliknya ke ke diri sih aku setiap kali kalau misalnya aku mencoba sesuatu ya dan apakah itu gagal atau belum sebenarnya bukan gagal sukses yang tertunda jadi cara ngeliatnya itu kita harus beda ngeliat sesuatu tantangan untuk memberi kita motivasi dan semangat ya belum belum coba lagi coba aja lagi dan aku selalu mikirin gini setiap kali kalau ngerasa down jangan lupa kenapa kamu mau menjalankan ini pada saat pada pertama awalnya jadi ketika bangun mulai terus ada turbulence sedikit-dikit bukan makin down tapi makin wise makin baik justru itu yang kesannya itu kayak pelari maraton pelari maraton pasti ada juaranya terus ada juga dong yang nomor berapa yang pelari maraton kan panjang panjang tapi mereka finish loh yang penting itu dihabiskan yang penting itu harus ke finish line nah ini orang yang sering lupa bahwa we tend to kayak glorify the result padahal proses itu proses itu penting sekali ini yang ini baru dua pertanyaan loh kalau kita bicara gini snow on the Sahara awal ketika mbak Anggun meninggalkan Indonesia dengan mimpi dunianya ada gak sih hal yang mbak lakukan sehingga mbak bisa menundukan ya in terms of istilahnya membuat produser ataupun musisi di sana percaya gitu sebenarnya ini justru justru malah semakin semakin saya merasa bahwa saya harus membina keunikan diri oke ini yang membuat mereka tuh lebih tertarik kalau cara-cara kalau misalnya cara saya saya menyanyi sama dengan artis-artis yang sudah ada atau mungkin dalam saya berpakaian atau bermakeup atau yang miripin penyanyi ini justru itu mereka ya yang gini udah ada gitu loh untuk mencari tempat di banyaknya orang ini banyaknya artis ini itu harus punya kekuatan sendiri kekuatannya apa sebenarnya diri sendiri ini aku barusan dibisikin pertanyaan terakhir loh tapi kita bicara konser ini kan luar biasa Sabtu ya Minggu Minggu tanggal 28 apa yang spesial kita tahu ini orkestra ada line-up lainnya juga yang akan mengisi dari mbak Agun apa yang mungkin membuat ini sesuatu yang berbeda yang membuat berbeda itu jadi konsernya juga di aku kerjasama dengan Rangga Jonet itu satu senograf yang aku suka banget jadi dia kita akan bikin konser itu seperti imersif jadi gak cuma dengan musik orkestra dengan Andirianto terus gak cuma ada Isyana yang aku waduh ngefans dari dulu terus ada Fabio Asher yang aku juga suka dan ada Om Ahmad Albar Om Ian Antono pokoknya itu jadi ini ini konser kayak ada lintas generasi dan juga aku memvisit lagu-lagu lama lagu baru dan lagu-lagu orang lain juga yang pokoknya itu kayak kayak semacam tribute juga gitu loh singkat tapi memorable untuk hari ini saya terima kasih dan teman-teman melihat mbak bukan sekedar penyanyi atau sosok yang memang legendary tadi legend tapi seorang yang punya apa ya nilai-nilai yang kadang kita lupa bahwa Indonesia tuh memang unik sekali sebelum saya tutup ya ada tantangan apa tuh terusin aja lirik gak usah nyanyi terusin lirik lirik lagunya siapa ya bangun lah ya kalau lirik lagunya pasti tau dong gak hafal ya oke you know that is true ain't nobody else I'm crazy for you it's all about you everybody knows that I'm crazy for you you know that is true wanna show the world I go crazy for you we all do crazy for Anggun dokwi bangun terima kasih sehat-sehat sukses untuk nanti konsernya demikian perbincangan kami bersama Anggun dan nanti juga jangan lupa untuk saksikan konsernya di 28 Juli mendatang saya Arjuno Syaputra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih sampai jumpa daaah Mirsa Pantai Al-Fatstira Paradise di kawasan Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan kiri menjadi favorit wisatawan di hari ribur dan informasi yang akan datang sekaligus akan menutup Ayu Siang pada hari ini saya oleh Wardani pamit undur diri selamat beraktifitas dan sampai jumpa Pantai Al-Fatstira Paradise bak surga tersembunyi panorama hamparan laut yang tenang serta pantai dengan pasir putihnya sangat memanjakan mata Pantai Nanindah ini tertak di Kampung Serang Kelurahan Data Kejamatan Duampanua Kepupaten Pindrang Sulawesi Selatan atau berjarak 30 km dari pusat kota Pindrang di sini Anda bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga sambil bersantai di sejumlah gazebo yang terhampar di pinggir pantai selain itu pada sore hari pengunjung juga bisa menikmati kelihatan matahari terbenam atau sunset tidak heran saat menjelang sore pantai semakin ramai dipenuhi wisatawan dan pengunjung pun memanfaatkan keadaan sunset dari pantai untuk bersuah foto karena di sini tempatnya aman nyaman pantainya juga landai tidak langsung dalam ombaknya tenang anginnya sunsetnya pun dapat di sini tiket masuk murah meriah terjangkau dan comfort buat liburan pantai afet setira paradise menjadi tempat wisata favorit masyarakat baik dari dalam maupun dari luar kebupaten pinerang selain keindahan pantainya harga tiket masuk cukup ramah di kantung yakni di kisar 10 ribuan per orangnya dari pinerang suhabsi selatan erwin eka pratama inews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati